selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih untuk menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya akan dengan para menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati jadi mungkin ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum tahu mengenai teknologi ini yang akan kami presentasikan saya akan beritahu tentang syarikat kami tentang pembangunan kami saya akan berbicara mengenai perusahaan kami tim kami dan juga pengembangan kami pertama-tama mengenai visi kami pertama-tama mengenai visi kami transportation system for a country is not consists only big roads between big cities jadi sistem transportasi di dalam suatu negara itu tidak bisa hanya bergantung pada rute yang besar dan juga jalan yang besar transportation system is similar to the system of capillars in the human body the blood-vine system transportation system is similar to the blood-vine system in the human body jadi sistem transportasi itu mirip dengan sistem syaraf di tubuh kita jadi semakin ada banyak koneksi antara satu kota dengan kota lainnya maka juga semakin baik sistem yang berjalan that's why in our technology solution we have we see our mission as the connection of as many human settlements on the territory of country as possible making a full jadi 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 misi kami itu adalah mengkoneksikan sebanyak mungkin compare it for example tempat-tempat dimana orang tinggal with the not long ago USA presented Hyperloop system on the territory of Indonesia which is jadi sebagai perbandingan Anda mendengar bahwa ada teknologi Hyperloop di Indonesia the possibility in future to connect big cities between them yang di mana beberapa waktu yang akan datang mungkin ada kemungkinan untuk mengkoneksikan kota-kota besar yang ada di Indonesia we are working over the technology that is flexible enough to give the solution for connections not only for big cities but for the transportation system of the country as a whole we in our company work over the flexible transportation solution that gives the opportunity to the country to connect not only big cities so jadi kami juga bekerja untuk memberikan solusi yang fleksibel bukan hanya untuk menghubungkan kota-kota besar tapi juga kota-kota kecil lainnya the smallest settlements to the transportation system of country dan juga kota-kota kecil bahkan area-area yang belum terjangkau as we know the biggest problems of the modern transport solutions are its expansiveness eco unfriendliness and danger for the humans jadi seperti kita tahu bahwa masalah terbesar dalam transportasi itu adalah pengeluarannya dan juga keramah lingkungannya from our side we propose the solutions for all possible like passenger and goods transportation we propose the transportation solution for all fields of transportation like this for all types of transportation jadi kami memberikan solusi trans kami memberikan solusi untuk masalah itu transportation dengan berbagai macam tipe atau jilis transportasi transportation in the cities transportasi di kota transportasi antar-kota transportasi antar-kota I meant for passengers and transportation of cargo dan transportasi untuk pengangkutan atau pengiriman barang Jadi pada dasarnya teknologi ini juga mengaplikasikan jalur tradisional. Jadi kalau Anda lihat di gambar yang ada di layar Anda, bisa dilihat bahwa sangat berbeda pendekatan kami dalam membangun teknologi ini dibandingkan dengan jalur tradisional, jalur railway atau jalur kereta. Jadi secara singkat kami menggunakan jalur yang seperti jembatan, tapi terhubung dengan string pada nomor 3. So, in every state, in every company, in order to sell a product, at first you must make it in reality. in traditional as in traditional business in order to sell a product you make you need first to make it real to construct it to manufacture it jadi jadi untuk menjual satu produk Anda juga harus kita harus membuat sesuatu itu secara real the main target of our company at this moment is the construction of a test site oleh karena itu tujuan kita saat ini tujuan perusahaan ini pada saat ini adalah untuk membangun sebuah tempat percobaan dan pembangunannya sudah dimulai di Belarus pada September tahun 2015 di area hijau In November 2016 we launched the first Skyway transport pod transportation unit Unibike Jadi pada November 2006 kami pertama kali meluncurkan transportasi ini Weeks or even days we are preparing the launch of the urban transportation system Unibus Sorry say it again please In few weeks or even days we are preparing the launch of the city transportation system called Unibus Jadi dalam beberapa minggu atau dalam beberapa hari lagi kami akan meluncurkan sebuah sistem transportasi yang disebut dengan Unibus Later this year we will show the solution for cargo transportation Lalu 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 pada tahun ini juga kami akan menunjukan Lalu pada tahun ini juga kami akan menunjukkan Sorry sorry Translate Oh No say it again please Now say it again please Oke, jadi juga pada tahun ini kami juga akan meluncurkan sistem transportasi pengangkutan barang, kargo. Dan juga kemungkinan untuk... Span, it means the distance between the supports, so to make it big, the span, in order to cross, for example, a river, or a road, traditional road. You can see it by number two on the map. You got it? Okay. Sorry, say again, I lost. Also, we will show the transportation system for the crossing big spans number two on the map. Jadi, pada kalau di peta ini pada nomor dua itu, kita juga akan menunjukkan teknologi. Ini juga bisa menjadi jawaban bagaimana kita bisa mencari solusi untuk transportasi di sungai. In the end of this year, we plan to start the construction of the high speed transportation system. Dan juga pada akhir tahun ini kami juga akan mulai membangun sistem transportasi high speed. And plan to end it next year, reconstruction. Dan rencananya akan berakhir pada tahun depan. So, here you can see the computer design of how it will look. Jadi, di gambar ini Anda bisa melihat bagaimana sistem transportasi itu... Seperti ini gambarnya. This is a high speed rail. This one is urban, unibus. Okay, yang satu itu adalah high speed. Dan yang ini adalah unibus untuk daerah perkotaan. This is the example of the solution. Yang ini adalah... For example, for mining companies. Jadi, ini juga sebagai contoh kargo, transportasi kargo untuk pertambangan. This is example of a real unibike. It's not a computer design. Yang ini adalah contoh nyata, ini bukan desain, ini yang sudah ada. That is already tested on the territory of Ecopark in Belarus. Dan ini semua ada di Ecopark di Belarus. Also, we have solutions for the port. Dan kami juga punya solusi untuk transportasi air. When you don't have to make a port on the territory, on the land, on the sea bank, or on the beach. Sehingga anda tidak perlu membangun lagi pelabuhan di darat. You can go to the sea, for example, on the distance of one, two kilometers, on the death that you need for the ship to come. Jadi, anda bisa langsung ke satu atau dua kilometer ke laut, dan anda bisa mengambil atau... And create an offshore port there. And create an offshore port there, on that distance. Okay, dan kami juga akan membangun pelabuhan lepas pantai di dalam jarak 1 kilometer. Without destroying nature on the beach. Making a port there. Tanpa merusak alam di daun. So, the CEO and the founder, the main inventor of the Skyway technology is Anatoliy Yunitsky. Dan ini adalah Anatoliy Yunitsky, yang itu CEO dari Skyway dan juga penemu teknologi. A Belarus inventor, who started his long way about 40 years ago. Dia adalah sebuah penemu yang berwarga negara Belarus. Ya, dia sudah mulai pada penemuannya ini pada tahun-tahun yang lalu. And here you can take a small look inside a unibus, a city passenger transportation system. Di sini anda bisa lihat bagaimana tampak dalam dari unibus. We presented it in September 2016 in Berlin on a big railway exhibition called Inotrans. Kami mempresentasikan ini di pameran di Berlin pada 2016 yang lalu. Yang namanya Inotrans. Yang namanya Inotrans. As I said before, we are preparing this unibus for the launch in the coming weeks. Dan seperti yang saya bilang bahwa kami akan mempersiapkan, kami sedang mempersiapkan untuk peluncuran unibus ini dalam beberapa minggu ke depan. We are testing here in Belarus the aerodynamic properties of rolling stock. Dan ini di gambar ini kami sedang melakukan tes untuk aerodynamic dari transportasi ini. Our company owns a factory for the construction of the rolling stock for their customers. Our company owns a factory for the construction of the rolling stock. Jadi perusahaan kami ini memiliki bertanggung jawab untuk konstruksi di rolling stock ini. Big advantage of our technology for the local market is. Jadi keuntungan yang besar dari rolling stock ini adalah. Is that we can use local manufacturers of concrete steel for our needs. Kita bisa menggunakan perusahaan atau perusahaan-perusahaan lokal untuk pembangunan berupa beton-beton Jadi ini juga akan melibatkan para pekerja lokal sebanyak mungkin Jadi disini anda bisa melihat tim kami terjadi dari sekitar lebih dari 200 spesialis Saya akan bawa peta ini ke pameran kita yang akan diadakan di Jakarta Dan akan diberikan informasi tentang perusahaan kami secara singkat Dan disini di dalamnya anda bisa lihat tim kami sedang menyapa Saya mencoba untuk menceritakan anda tentang kami, tentang kami, tentang kami, tentang kami, tentang kami Tidak, Victor, saya mencoba untuk menceritakan kami tentang kami dan tentang kami, tentang kami, tentang kami, tentang kami, tentang kami, tentang kami Jutman, sekali lagi? Saya akan berbicara secara singkat mengenai teknologi dan perusahaan kami Dan sekarang saya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian Ok, so Victor, there are some questions here that they have taught me So I'm gonna read the Indonesian version and then I can read the English for you So you can answer in English and I can read the English Ok Is that alright? Ok Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama Apakah tim Skyway pernah menghubungi pemerintah Indonesia atau investor besar Indonesia untuk melakukan kerjasama pembangunan transportasi? So here is the question So here is the question Is there any initiative that Skyway takes to approach Indonesian government in regards of transportation development in the country? So of course, before we started the preparation for the Indonesian event Ya tentu saja sebelum kami melakukan persiapan untuk pameran di Indonesia We mailed the information about our company to the key ministries and authorities Kami juga telah kami telah memberikan atau mengirimkan email kepada pihak-pihak yang berwenang As I said to you before, for example Surabaya authorities replied and invited for the presentation Sebagai contoh yang saya sudah bilang tadi bahwa pemerintah Surabaya sudah membalas email kami sehingga mereka juga telah mengundang kami ke sana Of course, because this is the first presentation of Skyway in the state Ini adalah presentasi teknologi Skyway di negara Indonesia We have a long way ahead Kita masih punya waktu yang panjang Masih banyak waktu ke depan Tapi kita mulai sekarang Oke, next question Pertanyaan yang kedua adalah Apakah tim Skyway melakukan konferensi pers dengan wartawan lokal maupun internasional saat ekspo nanti? The second question The second question Has Skyway done a press conference with either local or international media for the coming exhibition in Jakarta at the end of this month? No, we didn't make any press conference on the coming exhibition So that's why you, I think, are the first one who know about our coming to the event Tidak, kami tidak mengandalkan konferensi pers dengan media Sehingga ini akan, andalah yang akan menjadi orang pertama yang melihat kehidupan kami di sana Oke, next question Pertanyaan berikut Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungi oleh laut Transportasi yang ada saat ini masih berupa kapal laut dan pesawat terbang Mungkinkah Skyway bisa memikirkan peluang ini sebagai salah satu target mendapatkan proyek di Indonesia menghubungkan pulau dengan string transportasinya? The question is Considering the geographical area of Indonesia, which is an archipelago The means of transportation are aeroplanes and ships Is there any possibility that Skyway would build an inter-island transportation with its string technology? Yes, as I showed you before on the map of the ecopark Ya, seperti yang ada di peta yang saya tunjukkan ini We are, we will show the solution of how we can cross, for example, or connect islands Kami akan menunjukkan solusi kami untuk bagaimana kita bisa menyeberangi sungai atau lautan So, answering the question about Is it possible to connect Indonesia not only in the territory of islands But the islands between each other Yes, we have such a solution Sehingga kalau untuk menjawab pertanyaan ini Ya, Skyway bisa menjadi solusi untuk By the way, just received a confirmation of the visit to Surabaya on the 31st of March Ok, jadi baru saja saya mendapatkan konfirmasi kunjungan dari pemerintah Surabaya Next Ok, pertanyaan ke pertanyaan berikutnya Belakangan ini muncul berita di Indonesia bahwa Indonesia akan melaksanakan proyek Hyperloop Bagaimana Skyway melihat ini? Dimana Hyperloop sebagai kompetitor Skyway dalam sistem transportasi modern? The question is Recently, we heard that Indonesian government is going to build Hyperloop technology How does Skyway think about this in terms of multi-competition? As I said before, we see healthy transportation system of the country In not connecting to big cities Jadi, seperti saya bilang tadi bahwa sistem transportasi itu yang bagus itu tidak hanya menghubungkan dua kota besar Tapi juga melihat peluang untuk menghubungkan daerah-daerah yang terpencil yang bahkan sangat jauh dari perkotaan To give the solution not to travel from one city to another on the speed over 1000 km per hour Sorry? To give the solution not to travel only between two cities on the high speed more than 1000 km per hour Sehingga kami tidak hanya memberikan solusi untuk berjalan atau Anda bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan 1000 km per jam Yang hanya ada di dua kota besar But to give a cheap and safe transportation opportunity for the whole country Tapi memberikan solusi transportasi yang aman dan murah bagi seluruh daerah di Indonesia Not to give the possibility only for rich people or businessmen to travel to make their deals But to give the opportunity for every citizen of the country to travel to every point with having a cheap ticket Tapi memberikan kesempatan untuk semua orang yang ada di negara Indonesia untuk melakukan perjalanan dengan transportasi It is not possible to make based on the expensive solution of vacuum tube or any other mean It is not possible to make a cheap ticket on the base of the vacuum tube technology Sangat tidak mungkin untuk memberikan harga yang murah dengan transportasi vakum, tabung vakum itu That's why we don't see a competition here Oleh karena itu kami tidak melihat ada persaingan di sini We are making a technology for each man and for each citizen Kami memberikan teknologi ini kepada semua orang Oke, next question please Oke pertanyaan berikut Oke pertanyaan berikut Dalam situs web rail skyway.com dikatakan bahwa ada beberapa negara termasuk Vietnam Yang sudah pre-kontrak yang akan menghubungkan kota Hanoi ke Ho Chi Minh Dengan jarak 1160 km Mengapa sekarang kita tidak mendengar lagi tentang Rencana pelaksanaan proyek skyway di Vietnam So the question is On rail skyway.com We read that Vietnam has signed a pre-contract With the skyway route from Hanoi to Ho Chi Minh How has this been followed up And why we never heard about it anymore Unfortunately There are many not real or fake news Or news without like Approvement from the company Spreading around the internet Sorry Say it again please There are many news Spreading around the internet That are not real Or that are not 100% true Or that are not 100% true Okay, I will rephrase Please check the news only on the official side of the company Ya Ya Jadi sayang sekali Ada banyak berita yang palsu Jadi silahkan anda bisa mengecek di website Websitenya Many news can be created by investors Just to create more hype around the technology Karena banyak berita yang dibikin oleh para investor-investor yang lain Hanya untuk memberikan sensasi saja We are making the news about our company achievements As fast and as transparent as possible Kami memberikan informasi tentang perusahaan kami ini secepat dan setranspanan mungkin So that's why I can't comment about this news Because I don't know anything about this Oleh karena itu saya tidak bisa mengomentari tentang berita ini Karena saya tidak tahu sama sekali Next please Okay Pertanyaan berikut Jika Skyway memasuki IPO di bursa manakah Skyway akan menjual sahamnya? Apakah Nasdaq? The question is The question is In 2018 when Skyway starts the initial public offering IPO Which stock exchange that Skyway would sell its shares? It's the It's the loveliest question of the shareholders But It's normal to ask about this Ini pertanyaan yang sangat luar biasa Dari para pemegang saham So at first I would like to say That company will move to the IPO Only after it will start to gain profit Jadi saya mau mengatakan bahwa Perusahaan kami ini akan mulai IPO Hanya kalau perusahaan ini sudah memulai membuat keuntungan Karena sebuah perusahaan yang tidak membuat keuntungan tidak mungkin atau tidak akan berlanjut ke IPO There are many like platforms near at the stock exchanges that give for the startup companies the opportunities to make a public offering Jadi ada banyak sekali platform bursa saham yang menewarkan kepada perusahaan-perusahaan startup untuk memulai IPO In London, New York In Hong Kong London, New York In Hong Kong In where? Hong Kong Hong Kong And there are new opportunities based For example on new financial solutions Like blockchain Blockchain Ada juga kesempatan yang baru seperti Blockchain Sorry, like what? Like blockchain And give the opportunity to open a secondary market For the shares Without going to the stock exchange Yang Yang memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan tanpa harus menuju ke bursa efek Okay Is that all? Hello Victor? Hello Victor? So maybe some troubles in internet connection We will wait And I think very important information is announced today Translate please Jutman Translate please Okay Okay Mungkin ada kesalahan jaringan Jadi kita akan menunggu Sebentar So If you have Some other questions Just think To Ask them to Victor Because Not very often Victor Do the presentation And asks questions Personally In some country webinars You hear me? Okay So about IPO question Silahkan Bapak Ibu sekalian Saya akan memikirkan beberapa pertanyaan Untuk ditanyakan lagi Okay, so Victor you are back You hear me, ya? Okay So about the IPO question Ya Ya Kita masih Menanyakan tentang IP Pertanyaan tentang IPO Then the investor asks about the IPO He asks about when he can start returning his Investments Investments Hello? Once again, ya? Say it again, please When investor asks about Sorry, I can't hear you Now you hear me? Hello Hello Yes Okay, ya? Jutman Hello 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 Okay, ya? I hear you now You hear me, ya? Okay So about the IPO question When investor asks about IPO In real, he asks about when he will return his investments Okay, so when an investor asks about this investment, he asks about how he will return the investment back to the investment And there are different ways for the investor to start returning his investments from the company not only based on the IPO Jadi ada Jadi ada Jadi ada banyak Ada Cara-cara yang berbeda Di mana Seorang investor bisa mendapatkan Investasi Hasil dari investasinya Tidak hanya Dewat Bursa Bursa Sorry IPO Because IPO As Many people know Is a long And hard Process And for the company who starts earning profit from the sale of the product Dan sebagai sebuah perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari penjualan produk It's much easier, for example, to implement a buyback strategy Saya agak-agak akan lebih mudah untuk mengimplementasikan sistem pembelian kembali When a company from the part of its profit buying a part of investor shares Di mana perusahaan membeli saham dari investor-investornya It goes all around the moment when the company starts gaining profit Jadi dengan cara seperti itu perusahaan mulai mengambil keuntungan So this is how I see one of the possible development of the project Jadi ini yang saya lihat salah satu cara untuk pengembangan proyek ini Even before the IPO Bahkan sebelum IPO tersebut Next question Oke pertanyaan berikut Bagaimana jika pemegang saham meninggal dunia? Apakah ada ahi waris? Dan bagaimana prosedurnya? The question is In case of the shareholders pass away What is the regulation or posture regarding share inheritance to the hair? This all is based on the local law Ini tergantung pada hukum atau regulasi di negara masing-masing And I don't know And I don't know Indonesian law About the heritage Dan saya Dan saya Tidak 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 Mengetahui tentang Hukum atau regulasi di Indonesia mengenai Ahli waris ini I know about Russian Okay I know about Russian law How it goes to the hairs Saya Tidak 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 Jadi untuk masalah ahli waris ini mungkin agak lebih mudah atau lebih baik Anda berkonsultasi dengan pengacara atau orang-orang yang ada di bidang hukum. Sorry. Next question please. Oke pertanyaan berikut. Bagaimana prosedur bagi pemegang saham dalam menjual sahamnya saat IPO maupun menerima dividen saham dari perusahaan Skyway? The next question is, in IPO 2018, how shareholders sell their shares and how the dividends are paid to the shareholders? So, I think that in previous question, I told about the possibility of selling the shares not only during the IPO stage but before it. Jadi mungkin ini sama dengan pertanyaan yang sebelumnya bahwa ada beberapa kemungkinan untuk penjualan saham ini bahkan sebelum IPO. In case the company starts the buyback procedure. Dalam hal ini, di mana perusahaan mulai membeli kembali saham-saham yang ada pada investor. Also, there are different technologies, as I said, financial technologies, now developing, that give the opportunity for the investors to make direct sales between them. Say it again please, Victor. As I said before, there are many financial technologies that are now developing, that give the opportunity to make a secondary market of shares. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa sekarang ini ada banyak teknologi keuangan yang sedang berkembang, sehingga memudahkan untuk penjualan saham sebelum IPO. We are studying them. Kami sedang mempelajarinya. In order to implement the best solution, then shares of the company will start to have their real price. Kami sedang mempelajarinya bagaimana cara yang terbaik bagi perusahaan untuk dapat mengembangkan terutama mengenai harga saham tersebut. And this moment is closely connected to the moment when company starts to gain profit. Dan momen ini sangat dekat dengan saat di mana perusahaan akan mulai mengambil keuntungan atau mendapatkan keuntungan. Dividend. 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 perusahaan startup, the main value of the startup company is the rise of its share price. it's the rise of the share price, dividends are paid by the companies that are already situated on the market, dividends are paid by the companies that are already have their market share and are not growing as fast as starting startup companies. This is my view based on the experience about venture companies. Next. Sebuah perusahaan. Sorry. Sorry. Pertanyaan berikut adalah. Maaf sebentar saya. Beberapa waktu lalu dirilis berita tentang nama-nama investor yang akan ditulis di Museum String Transportation di Eko Techno Park dengan batas waktu 18 April 2017. Bagaimana jika seorang investor belum menyelesaikan paket cicilan sahamnya sehingga belum mendapatkan sertifikat saham apakah namanya tercatat atau tidak. So the question is, with the deadline on April 18, 2017, for the names of the investor to be monumentalized at the String Technology Museum, how about those who haven't completed their installments, which means haven't got the certificates of shares by 16 April, are their names going to be written as well? If I'm not mistaken, but I have to consult about this. If you invested before the 18th of April, but why the 18th of April? Let me just ask additional information about this from the investing team and I will send it to you a bit later. Okay. Okay, jadi saya tidak terlalu tahu mengenai informasi ini. Saya akan menanyakan ke tim investasi dan saya akan memberitahukan kepada anda nanti. Pertanyaan berikut. Apakah setelah kita menutup investasi crowd investing, maka secara otomatis sistem pembelian saham seperti Skyway Capital di mana ada jenjang struktural dan compensation plan seperti sekarang ini akan berakhir juga? The question is, once the crowd investing period ends in 2018, will the competition compensation plan system necessarily be finished? It's a very, not very simple question, because of course we understand that the power of the investors, the power of the network who is now supporting Skyway is very huge. Hello? Once again, Jutman. Hi, Viktor. So, we understand that the power of the investors who support Skyway at this moment is very huge. You didn't hear. And of course, we would like to implement this power, this support in the future. In the development of address projects. in the development of address projects or specific projects, commercial projects. In the development of additional technologies. In the development of additional technologies. So, we are working over the solution for the network investors for how it's called, one second, angel network to use in the future. We work over the solutions to use angel network power for the sky. In the future. I still lost. Sorry. Once again. Okay. Jutman, you hear me? Hello. Okay. 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 So, we are working over the solutions to use the angel network power for the skyway in the future. Okay. So, the next question. Okay. I think that's all. silakan Bapak Ibu saudara-saudara yang masih ada pertanyaan silakan diberikan di chat box kalau masih ada Bapak perdayaan yang ada di saya sudah selesai I saw a question about attacks regulation Oh Oh iya iya Ada pertanyaan mengenai prosedur pajak tentang pembayaran dividen bagaimana regulasinya So the question is what is the regulation on the tax for dividends payment The same is here the answer as with the heritage for the shares Better is to consult a local lawyer or a local accountant Because we don't know about the tax system in Indonesia Jadi jawabannya sama seperti tadi ya ahli waris Jadi silakan mungkin Anda lebih baik berkonsultasi dengan pakar hukum atau yang ada di Indonesia karena saya tidak tahu bagaimana sistem di Indonesia Oke there's a another question in the chat box What date will we go to the phase 10? It all depends on the amount Pertanyaannya lah tanggal berapa atau kapan kita akan masuk ke fase 10 It all depends on the amount Please take on It all depends on the amount of investing that we will receive in the coming month Jadi semua tergantung pada jumlah investasi yang kami terima pada bulan-bulan kedepan Oke Bapak Ibu masih ada pertanyaan silakan ditulis Pertanyaan dari Zimalika Kapan konstruksi ekotekno park untuk lima belas tahap ini akan diselesaikan pada tahun ini So the question from Zimalika When the construction of techno ekotekno park for 15 stages will be completed this year? As I said during the presentation In the end of this year we plan to start high speed transportation road construction Jadi seperti yang saya tadi bilang dalam presentasi saya pada akhir tahun ini akan selesai And plan to end this construction next year So I said again And plan to end this construction next year Oke jadi akan berakhir pada tahun yang tahun depan pada tahun 2018 Ya pertanyaan berikut Berapa orang yang akan datang ke Jakarta The next question is How many people are coming to Jakarta exhibition? With me it will be four from Skyway Technologies Company How many? Sorry With me It will be four from Skyway Technologies Okay Jadi ada empat orang dari perusahaan Skyway Technology And also Alex will come from Capital So Alex juga akan datang dari Skyway Capital And there will be some our local partners Dan juga ada beberapa partner lokal kami akan datang juga ke pameran ini So I can say about six people like this Oke masih ada pertanyaan Jadi mungkin ada enam sekitar enam orang yang akan datang Next Oke silakan masih ada pertanyaan Kenapa tidak ditawarkan ke Provinsi Bali karena Skyway cocok untuk pariwisata So the question from Dewaputu Why not start negotiation with Bali because Skyway is suitable for tourism Thank you for the question The thing is that at this moment we are negotiating with over ten countries So pada saat ini kami sedang bernegosiasi dengan sepuluh negara Each country has its own problems with the transportation Masing-masing negara mempunyai masalahnya sendiri-sendiri mengenai transportasi These problems are best known by the citizens of the state That's why we are searching for the strong local partners companies who are interested into the implementation of Skyway on the territory of the state together dan ada juga partner-parten lokal yang tertarik dengan mengimplementisikan teknologi ini Sorry, one second there is some guy from Indonesian Venture Fund is writing me one second Oke, jadi tunggu sebentar dia masih berbicara mengenai ada orang dari Indonesia yang kontak Oke, so next question Sorry Apakah SWC sudah menyebabkan Indonesia Next question from Irene Hermaya Does Skyway have business partner in Indonesia? At this moment we are working with a couple of companies Pada saat ini kami sedang melakukan pendekatan untuk bekerjasama dengan beberapa perusahaan We don't want to concentrate only on one partner Kami tidak mau berkonsentrasi hanya untuk dengan satu partner Because based on our experience the more possible partners we have on the territory of the state the better the process goes of course I can't open to you the name so the companies with whom we are working now so sorry it's a commercial information Tentu saja saya tidak mungkin kasih tahu ke Bapak Ibu perusahaan nama perusahaan itu yang kami sedang melakukan pendekatan karena masih belum saya masih rahasia oke next question dari Edwin apakah direncanakan kedepannya dibangun kantor perwakilan SW di negara-negara do you do you have any plan in the future to build representative office of Skyway in the countries in many countries of course each company each industry transnational corporation they have their representative office in different states so yes of course in future we plan to open such subsidiary companies or representative offices in many countries ya tentu saja pasti perusahaan akan membangun apapun perusahaan itu pasti akan membangun kantor perwakilannya di masing-masing negara jadi pasti kami akan membangun kantor perwakilan juga di Indonesia maupun di negara-negara yang kami lakukan kerjasama berikut pertanyaan dari Christy produk apa yang dibawa ke Jakarta so question from Christy what product that you bring to Jakarta exhibition unfortunately to Jakarta we will not bring unibike or unibus in the full scale say again unfortunately we will not bring unibus or unibike to the exhibition in Indonesia in full scale sayang sekali kami tidak akan bawa unibus atau unibike dalam ukuran yang aslinya because they are on the tests on the ecopark so we will bring models of the transportation pods transportation rolling stock or vehicles kami akan bawa modelnya ke Jakarta of the way say it again a model of the way structure electric electric motors what electric motor wheel motor wheel oh oke juga dengan mesinnya motor electric nya informational like information and the our knowledge dan juga buku mengenai informasi informasi tentang skyway oh god oke masih ada pertanyaan silakan any questions or I can have continue my word pertanyaan dari Hanson sampai sekarang sudah berapa jumlah investor yang ada di seluruh dunia dan apakah target jumlah saham yang akan dikeluarkan oleh perusahaan so the question from Hanson up until today how many investors are there from all over the world and is there any target that the company set for the share for the not for the share but maybe for the investment plan or 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 you you hear me no have you answered the question so the amount of angel network is more than 100,000 investors jadi jadi sudah ada lebih dari 100,000 investor and our investment goal is 250,000,000 this is not for the construction of the only ecopark this is not for the construction of the skyway but for the start of the industry say it again but for the start of the industry ini untuk permulaan dari industri jadi saham itu untuk permulaan dari industri ini with the design team R&D dengan team designer research and development team HRD factories pabrik pabrik assembly plant what assembly plant okay factory assembly plant yeah okay yeah test site situs percobaan patent protection intellectual property protection okay perlindungan hak cipta marketing in other countries pemasaran di negara-negara yang lain opening of business and industries in other countries pembukaan bisnis dan industri di negara-negara yang lain et cetera like this ya dan lain sebagainya jadi dana-dana itu untuk hal-hal yang sudah sebutkan tadi i describe to you that our investment goal is not only to make a test site in belarus our investment goal is not only to make a test site in belarus jadi tujuan investasi kami ini tidak hanya untuk membangun ekotekno park di belarus but to make a global industry tapi untuk membuat industri yang global oke so yutman i think we can call it a day oke pertanyaan berikut mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya so thank you very much for your attention oke there's another one one question are you okay to answer pertanyaan dari Dewa Juliawan jika lama tunggu IPO dan perusahaan beli kembali saham investor berapa nilai sahamnya karena harga 1 dolar waktu IPO so the question from Dewa if while waiting for IPO and company buy back the shares from the investors how much the shares will work one second so while waiting for the IPO and if the company wants to buy back the shares from the investors how much the shares will work so in the public markets it is very hard to make any forecastings so in the public markets it is very hard to make any forecastings it will all depend on the profit of the company that it will gain in the coming years say it again it will be all based on the profit of the company in the coming years semua itu akan bergantung pada keuntungan dari perusahaan if we open one project one commercial project the profit will be on one scale kalau kita mulai jadi kalau kita mulai dengan satu project one commercial projek komersial dan itu akan menentukan kita akan tergantung pada satu keadaan itu If we open 10 projects, the profit will be of another scale, and the possible price of the share will be of another scale. If we open 10 projects, the profit will be of another scale. So that's why it all depends on how much profit the company will start to gain. It can be more than one dollar, it can be less. Jadi, semua itu tergantung pada keuntungan yang didapat oleh perusahaan, bisa lebih dari satu dolar. One more question from Edwin. Mengapa dalam investasi di Skyway Capital tertulis satu dolar per saat IPO? Why in the Skyway Capital investment, it is written one dollar per share in IPO? Based on the Skyway Capital, understanding of the market and understanding of the technology... Sorry, you are freezing, Victor. Say it again. Based on the Skyway Capital team, understanding of the technology... Berdasarkan tim Skyway Capital, understanding of the technology and the market... Jadi, itu berdasarkan tim Skyway Capital, pengetian pemahaman dari tim Skyway Capital terhadap teknologi ini. Mereka memperkirakan harga ini seperti itu. As I said before, forecasting of the share price is a very hard business. Jadi seperti saya yang bilang sebelumnya bahwa perkiraan dari harga saham ini sangat sulit. Karena itu tergantung dari perkembangan perusahaan di dunia yang nyata, dunia yang real. Jadi harganya bisa berubah-ubah sepuluh kali mungkin. In one side or another. Baik di satu tempat maupun di tempat yang lain bisa berubah-ubah. Oke. So, there's another one question. Is it okay that you want to answer? Oke. So, it's question from Alfred. Pertanyaan dari saudara Alfred. Bagaimana teknis transaksi saham setelah IPO 2018? Apakah menggunakan jasa broker saham? Bagaimana dengan investor Indonesia? So, the question is, what is the procedure of share construction after IPO 2018? Do we use broker? And how about the Indonesian investors? On the traditional stock exchange, in case we use this for IPO, you will use broker, an intermediary. So, you are freezing. Say it again. In case we use a traditional stock exchange for the IPO, you will use broker for the deal. In case we will use any other financial solution to create a market. I can't hear you. You hear me now? Yeah. In case we use other financial solution to create a market. Okay. 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 You hear me? So, Victor, I think we call for this to the end. Mm-hmm. Okay. So, thank you very much for your attention. I hope you hear me. See you all in Jakarta on the railway conference. Okay. Thank you, Victor. Thank you, Victor, for the presentation and answering the question. See you in Jakarta. Bye. Thanks a lot, Victor. So, colleagues, the time of Victor is very expensive, not in money, but in value for our company. Okay. Thank you, Victor. Bye. Bye. It's very expensive not in money sense but for value for our company. Ini sangat mahal Bukan dalam Secara nilai Tapi dalam Sayang sekali Hari ini kita punya Banyak masalah teknis That's normal Because we are now Fixing in usual Mode maybe Twice per month Our English Indonesian webinars So kita akan Membuat lebih baik lagi dan mungkin Kita akan lakukan Dua kali sebulan Webinar Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia ini And I would like to motivate you To give the link of recorded webinar to all people in Indonesia Because of course you will remember my words and all information about Skyway when you will travel in Skyway in your country in Indonesia Karena tentu saja anda akan ingat saya Saat anda berjalan dengan melakukan perjalanan dengan Skyway di negara anda And it's better to use this chance and to invest if you want now And it's better to use this chance and to invest if you want now When to regret something later So we will do some conditions of realizing webinars for your motivation for assisting there And if for example in next webinar less people will assist we will do a little pause Say it again We will give you some little motivation to invite more people for our webinars of Skyway news for Indonesian people Jadi saya Kami akan memberikan anda sedikit motivasi untuk mengajak lebih banyak orang lagi untuk berada dalam atau mengikuti webinar And if for example the next webinar less people will assist We will give We will do a little pause in Indonesian webinars It will be like motivation To invite people Jadi kalau Next webinar berikutnya Sedikit orang atau lebih sedikit orang yang hadir Maka kami mungkin akan sedikit apa Memberikan Rehat sebentar untuk webinar di Indonesia And please trust me Like for a man Who made and built Minimum One thousand Several thousand Network in different projects Before Skyway Jadi percaya dengan saya Begitu juga dengan empat orang yang Sudah membangun jaringan dengan begitu banyak orang dari seluruh dunia All leaders Which are doing traditional business Or network business Or some info business Needs the info about Skyway Say it again All people Who are doing traditional business All people Who are doing traditional business I can't hear you Yes All people Who are doing traditional business Jadi semua orang yang melakukan Bisnis secara tradisional Network business Or other info business Bisnis jaringan Atau jenis bisnis lainnya Need a lot But they don't know about it The information about Skyway Sangat membutuhkan Sangat banyak membutuhkan ini Tapi Tidak Mengetahui banyak tentang Skyway And only you Can be Transfers For this information From one man To another person Dan hanya anda yang bisa Memberikan informasi ini Kepada mereka Dari satu orang ke orang yang lain In May I think we will launch Such webinars For India For preparing For exhibition Di bulan Mei nanti Kami akan meluncurkan Di India We can choose Only one Or maximum Two days Per week For webinars For example Me Like English speaking And Sergei Antolich Who is Only russian speaking Hold on Alex I cannot hear It's very very We can choose Maximum One day Or two days For doing International webinars Jadi kami bisa Mengambil Satu atau dua hari Untuk melakukan Webinar International At the reason That we have A lot of other deals To Satisfy Good quality Or service In Skyway Capital Okay guys I think Let's finish This webinar That the reason Of some technical Troubles Our network Is not such Network Like Transnet Will be No no Hello 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 You can switch off Yes Jutman 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 Hello Hello Alek You hear me Yep So We will finish Now Our webinar Because It was It was Really long And I was Really surprised That Victor Made such Long speech Thanks to all Thanks to all Thanks to all Thanks to all Okay 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 Terima kasih Semua Thank you So much Alex Maybe my pronunciation In Indonesian Is not good But the sense Is You understand I think Yeah Long life Skyway In Indonesia Bye To direct Okay You 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 Terima kasih.